Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel Jafar dan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi feed ya guys ya Aplikasi feed dari Smartfriend secara sederhana bisa diartikan seperti aplikasi untuk membantu meregistrasi kartu ya bagi frontliner atau penjaga toko counter dalam meregistrasi kartu Smartfriend ya guys selain meregistrasi kartu para frontliner atau penjaga toko counter juga akan mendapatkan komisi sebagai hadiahnya ya guys komisi yang akan didapatkan juga sesuai kartu yang diregistrasi ya guys ya jadi semakin besar nilai suatu kartu akan mendapatkan komisi yang semakin besar juga guys gimana tertarik? kita masuk ke intro dulu ya guys ya yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan oke jadi ini adalah kartu yang akan kita registrasi sudah kita keluarkan dari tempat kartunya kemudian ini adalah aplikasi feed ya aplikasi S-Risk Feed ya kita buka aplikasinya begini tampilan awalnya ya kita sudah login pastikan kita sudah login kemudian kita disini langsung masukkan nomor teleponnya guys 0882 oke 00731 oke kemudian 3517 kita oke ya kemudian disini kita masukkan nomor POKnya ya guys 419 12 12 12 13 64 ya itu nomor POKnya kita cek lagi apakah sudah benar oke disini sudah benar ya nomor sama nomor POKnya sudah benar setelah itu kita scroll ke bawah kita masukkan nomor KTP atau nomor NIK pembelinya ya guys ya dan ini harus pakai nomor KTP dan KK asli ya oke nomor NIK sudah sekarang nomor kartu keluarganya ya guys ya setelah nomor NIK dan nomor kartu keluarga sudah kita tinggal pilih simpan data ya oke setelah itu ada tulisan registrasi berhasil oke jadi ini tidak perlu lewat SMS lewat aplikasi saja sudah bisa ya guys ya dan ini kita cek disini ya My Registration kita cek belakangnya 517 kita tinggal refresh saja ya guys ya dan ini 517 sudah berhasil ya di keterangannya disini ya guys ya ada tulisan sukses lalu bagaimana jika user atau customer tidak membawa kartu KK kita tinggal klik pojok kanan bawah ya kemudian kita pilih sellout kita pilih sellout lagi kita tinggal scan barcode yang ada di kartunya ya jadi kita tidak perlu registrasi kita scan aja kita coba scan bagian depan scan bagian depan item tidak ditemukan itu artinya gagal ya guys ya kemudian kita coba scan bagian belakang oke dan item ditemukan ini scannya berarti yang belakang ya guys ya oke kita tinggal tarik ke atas kemudian disini ditemukan starter pack 1 ya kita oke pilih oke ya kemudian disini sudah masuk ke sellout kita pilih sellout kemudian disini kita ke pelanggan atau outlet kita ke pelanggan ya karena ini yang beli adalah pelanggan kita pilih konfirmasi guys sellout berhasil ya jadi nanti kalau customer atau user meregisirasi kartu kita juga dapat komisi atau poinnya ya guys ya dan ini sudah berhasil guys halo guys kali ini kita akan belajar cara rhythm point atau coin feed s-risk ya guys ya menjadi saldo c-mobi atau saldo dana guys kita buka dulu aplikasi s-risk feednya ya guys ya kemudian disini kita pilih yang rhythm ya atau tukar saldo ya oke rhythm disini ada e-money atau akun bank c-mobi plus kita disini cukup memasukkan nomor banknya ya nomor banknya itu pakai nomor smartphone yang dipakai buat daftar kemudian disini poinnya 5300 kita cairkan semua ya kemudian disini ada tulisan apakah anda yakin ingin menukar 5300 dengan iman sebesar 5300 kita oke aja dan ini ada keterangan minimum rhythm 10.000 coin ya jadi minimal itu 10.000 kalau 5300 itu tidak bisa guys selain akun bank c-mobi plus kita juga bisa pakai dana ya guys ya dan kita cukup memasukkan nomor dananya saja guys oke jadi seperti itu caranya ya meregistrasi kartu melalui aplikasi feed dan kalian juga bisa mendapatkan komisi dari aplikasi feed tersebut semoga membantu jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan jumpa lagi di video berikutnya see you next time bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati